Halo, perkenalkan nama saya, Pelopi Ananya Dita Hari ini saya ingin membuat makanan aletan yaitu manis mangga Dan di sini bahannya ada sekilo buah mangga dan air, air minum Dan begitu kita bisa untuk mengepas manganya Dan juga talenan untuk mengepas buah mangga Pertama, kita lepas kulit buah manganya terlebih dahulu Semua buah sudah terkemas ya Selanjutnya kita akan membalasnya dan masukkan ke dalam air barang Buah yang dikupas dicuci terlebih dahulu Buah yang dicuci tadi, kita iris potong kecil-kecil Untuk dimasukkan ke dalam air barang dan ditunggu dalam satu hari Kita siapkan pisau dan talenan ya kan Setelah semuanya sudah teriris dan terpotong Kita cuci lagi ya supaya bersih Karena semuanya sudah teriris dan terpotong semua Kita masukkan ke dalam air barang ya Ini airnya Kita masukkan air cuci-cuci Dan digiru juga dengan garam Saya akan masukkan sekitar dua cuci-cuci pendek Mangganya sudah direndam sampai selama satu hari Dan sudah dicuci juga Setelah itu kita akan memasukkannya Atau dalam air gula dan dibiangkan selama dua sampai tiga hari Ini manisannya sudah jadi ya Sudah direndam selama dua sampai tiga hari Dan ini hasilnya Dan setelah itu kita akan menambahkan warna Agar terlihat lebih cantik Dan begitu juga rasanya akan enak Manisan mangga yang sudah direndam selama dua sampai tiga hari Dengan air gula dan juga air garam Lalu kita akan membungkusnya ke dalam kemasan plastik klip Dengan berat 330 kg Manisan mangga yang sudah ditimbang dengan berat 330 kg Lalu saya akan memberi label pada kemasan manisan mangga Dengan label nama Laveana ID Setelah itu kita akan memproduksinya ke konsumen Demikianlah proses pembuatan manisan mangga Dari kelas 10 Muta 1 Sekian terima kasih